Des Komalasari, seorang pegawai di salah satu toko di Pasar 16 Ilir, melaporkan kasus pencopetan ke Polistabes Palembang pada Sabtu 19 Oktober 2024 sore. Dalam laporannya, Des menjelaskan awalnya dia dan temannya hendak pulang dengan sepeda motor setelah bekerja. Namun saat akan menaiki motor, Des terkejut mendapati tasnya tiba-tiba sudah terbuka. Ketika diperiksa handphone yang disimpan di dalamnya sudah hilang. Tiba-tiba tas terbuka, terus ada bapak-bapak lewat, katanya tasnya terbuka. Padahal pas sebelum pergi tadi sudah dikerek tasnya. Tiba-tiba tidak kati handphone, itu lah terkejut tadi tuh. Yalah langsung balok lagi kan ke sana tadi, terus tidak kati yang jingung, yang ke sana. Kini laporan Des sedang dalam penanganan polisi dari Polistabes Palembang. Terima kasih telah menonton!